Intro Halo pemirsa, apa kabar? Kembali Anda menyaksikan acara Mingguan Dunia Kita Produksi VOA Yang kali ini kami bawakan dari kota New York Saya Arya Temudianto Dan saya Rifan Dwi Astono Dan saat ini, Anne dan juga pemirsa Kami sedang berada di monumen dan juga museum dari peringatan 11 September Dan memang saat ini suasananya sangat padat Banyak sekali pengunjung yang datang Karena memang kita saat ini juga mendekati peringatan 15 tahun dari tragedi Yang meruntuhkan Menara Kembar World Trade Center Kejadian ini membekas di benak saya Rifan Yang kebetulan memang 15 tahun lalu saat terjadinya peristiwa 11 September Saya sedang tinggal di kota New York Sejak tahun 2011 ketika monumen peringatan ini pertama kali dibuka untuk umum Sudah dikunjungi lebih dari 26 juta orang dari seluruh dunia Dan juga ketika museum dibuka pada tahun 2014 pada bulan Mei Museum ini sudah dikunjungi lebih dari 4 juta orang hingga kini Betul sekali, dan di dalam museumnya sendiri sebetulnya memang banyak sekali Artifat dan juga peninggalan-peninggalan dari tragedi tersebut, Anne Betul, ada sekitar 10.300 Foto Ya, image Image yang menggambarkan suasana ketika tragedi tersebut terjadi Dan juga suasana setelah tragedi tersebut terjadi Betul Dan juga ada sekitar 500 jam video yang berisi Suasana momen-momen ketika tragedi tersebut terjadi dan juga dampaknya Iya, dan juga ada 2.000 rekaman audio kesaksian dari keluarga dan juga teman serta kerabat para korban Sebetulnya tragedi ini sendiri bukan menjadi guncangan bagi warga Amerika Serikat saja ya Tapi juga seluruh dunia seperti yang Anda katakan tadi Karena korban yang ditimbulkan dari tragedi ini berasal dari berbagai bangsa Betul Dan setelah itu dampaknya ternyata terorisme malah semakin gincar terjadi Termasuk yang terjadi di Indonesia, Bom Bali 1 dan 2 Nah Rifan dan juga pemirsa dunia kita seperti yang sudah Anda lihat Di sekitar kami ini banyak sekali orang-orang yang datang dari berbagai belahan dunia Mereka ingin pay respect atau mereka ingin memberi penghormatan terhadap para korban Betul Dari serangan September 2001 ini Seperti yang kita lihat mereka juga mengantri Untuk loket museum harga tiketnya itu 24 dolar Relatif cukup mahal untuk ukuran museum di Amerika Serikat Tapi tetap saja banyak orang yang ingin melihat Betul sekali, tapi ada cara lain untuk bisa memberikan penghormatan juga untuk tragedi ini Yaitu yang secara gratis yaitu memorialnya Jadi coba kita lihat monumen peringatan ini Mungkin karena saya sendiri ada di kota ini Walaupun saya tidak tinggal di sekitar sini waktu itu Tapi kali itulah saya menyaksikan kota New York, Lumpuh Nah memorialnya sendiri atau monumen peringatannya sendiri ini terdiri dari dua kolam besar sebetulnya ya Betul Yang mana kita sebut sebagai Reflecting Pool Atau dari arsiteknya sendiri yaitu Makal Arad menyebutnya adalah Reflecting Unsense Nah ini dimaksudkan ketika kita berada di sini Tidak seperti air-air mancur pada umumnya Yang berisik ya karena air mancur itu kan suaranya keras Tapi di sini dimaksudkan untuk kontemplasi sebetulnya Suaranya jadi absen gitu ya, menghilang Betul, menghilang Di sekitar monumennya sendiri, di sekitar kedua kolam ini sendiri terukir nama para korban Ya, ada sekitar 2977 korban ya Betul Dari tragedi 11 September ini Yang mana memang berasal dari mereka yang berada di dalam pesawat yang dibajak Dari dua pesawat yang dibajak itu Salah satunya adalah orang Indonesia Betul, dan juga dari mereka yang ada di dalam gedung dan juga ada di sekitar lokasi ketika kejadian tersebut terjadi Ini merupakan sebuah kawasan yang sekarang menjadi salah satu pemasukan bagi kota New York Betul sekali, termasuk juga mall yang ada di belakang kita ini, shopping center ini Ini memang sengaja dibangun dengan nama yang sama juga yaitu World Trade Center Betul, walaupun orang sini nyebutnya The Dove The Dove ini merpati Memang kalau dilihat bentuknya seperti rangka dari merpati Betul sekali Walaupun saya pertama kali melihat mana merpatinya Ini harus dilihat dari atas sih untuk melihat seperti apa bentuk kerangkanya sendiri memang menyerupai sayap Betul Nah ini memang diciptakan juga oleh arsitek Spanyol yaitu Santiago Calatrava Dan ini baru dibuka Agustus kemarinan ya Nah dan ini ternyata di dalamnya seperti mall yang lain daripada yang lain Terletak menghadap gedung World Trade Center yang baru, 60 dari 100 toko dibuka untuk umum di pusat perbelanjaan Westfield Mall yang baru pada pertengahan Agustus lalu Pusat perbelanjaan seluas 3,4 hektare ini terbentang sepanjang 4 blok di bawah tanah dan menghubungkan 3 gedung perkantora Meskipun sebagian besar berada di bawah permukaan tanah Cahaya matahari menerobos masuk melalui celah sayap gedung bernama Oculus Yang dirancang oleh arsitek Spanyol Santiago Calatrava Mall ini menghubungkan 13 jalur kereta bawah tanah dan feri sungai yang sehari-hari dilalui oleh 300 ribu orang Pada hari pembukaan, Westfield Mall tidak hanya dipenuhi mereka yang ingin berbelanja Tapi juga mereka yang penasaran ingin melihat Saya pikir ini benar-benar menikmati cara mereka mengubungkannya Saya pikir ini membawa turism kembali ke tempat ini dan saya suka Ya, saya pikir ini membuat Anda merasa aman lagi Ada atrak, ada mall, ada restoran Ini membawa kembali kembali ke Center World Trade Center Saya pikir pembangunan di sini sangat bagus untuk komunitas ini Dan kami menunggu lama untuk tempat ini sampai ke tempat ini 15 juta pengunjung dari seluruh dunia ditargetkan untuk mengunjungi kawasan ini tahun depan Kini jumlah penduduk di kawasan sekitar meningkat 3 kali lipat dibanding sebelum terjadinya tragedi 11 September Dimana 60 ribu orang sekarang tinggal di sini Kebanyakan adalah para pekerja media dan periklanan Juga tentunya mereka yang bekerja di bidang keuangan Menurut para ahli, mall WTC yang lama merupakan salah satu properti tersukses di dunia Kini para perintel berharap mall yang baru ini bisa lebih sukses Bagi banyak pihak, perdirinya mall baru ini menandakan perkembangan revitalisasi kawasan tersebut pasca tragedi Rencananya 40 toko lainnya akan dibuka pada liburan musim dingin nanti Dari kota New York, tim DOE Nah, Anda setelah kita tadi lihat seperti apa World Trade Center yang baru ini Kita mau istirahat dulu sebentar, nanti kita akan kembali lagi Karena kita juga merayakan yang namanya Idul Adhat Yang kemana-mana pemirsa tetap lah di dunia kita Terima kasih telah menonton!